Intro Halo Sobat Pintar, kembali lagi di fitur AP Live bersama Kak Sofia, tentor matematika kalian Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal triok UTBK 2021 yang ada di aplikasi Aku Pintar Sudah dikerjakan belum Sobat? Nah, sekarang siapkan alat turis kalian dan langsung kita bahas soal-soalnya berikut ini Intro Gimana Sobat? Sudah coba dikerjakan? Sekarang langsung kita bahas yuk! Soal ini masuk dalam sub-test matematika saintek dan termasuk materi barisan geometri Di sini diketahui sebuah barisan geometri UN dengan U7-U5 sama dengan 16 dikalikan U3-U1 dan U2 dikali U8 itu sama dengan 16 U5 Di sini sudah Kakak tuliskan hal-hal yang diketahui ya Nah, hal-hal yang diketahui ini bisa kita jabarkan dengan menggunakan rumus suku ke-N pada barisan geometri UN sama dengan A Balikan R pangkat N-1 Nah, kita jabarkan satu-satu suku-sukunya Kalau suku ke-7 berarti A R pangkat 6 min A R pangkat 4 sama dengan 16 A R pangkat 2 min A Kayak gini ya Karena suku pertama berarti A adalah suku pertamanya Selanjutnya Ini bisa Kakak faktorkan menjadi A R pangkat 4 R pangkat 2 min A sama dengan 16 A ini dikali R pangkat 2 min A Nah, kayak gini Selanjutnya A R pangkat 4 R kuadrat min A dibagi dengan A dikali R pangkat 2 min A sama dengan 16 A nya bisa kita coret kemudian R kuadrat min 1 ini juga bisa kita coret sehingga tinggal R pangkat 4 sama dengan 16 R sendiri sama dengan akar 4 dari 16 yaitu plus minus 2 jadi bisa R sama dengan 2 atau bisa juga R sama dengan min 2 gitu ya sobat Nah, selanjutnya kita akan jabarkan bentuk ini dulu yang diketahui kedua U2 berarti kan A kali R dikalikan dengan U8 A R pangkat 7 sama dengan 16 A R pangkat 4 ini karena perkalian berarti tinggal dijumlahkan pangkatnya A pangkat 2 dikalikan dengan R pangkat 8 ini ini kakak bagi dengan A R pangkat 4 sama dengan 16 A nya bisa kita coret ini jadi 1 R pangkat 4 dicoret jadi 4 8 dikurangi 4 ya jadinya 4 berarti sisanya adalah A R pangkat 4 sama dengan 16 A itu sama dengan 16 per R pangkat 4 sebelumnya kita memperoleh R pangkat 4 sama dengan 16 yang ini disubstitusikan ke sini sehingga 16 per 16 itu sama dengan 1 jadi A nya sama dengan 1 nah kita sudah memperoleh A sama dengan 1 dan rasionya plus minus 2 jadi R ini R 1 nya itu 2 rasio pertama atau rasio keduanya adalah min 2 nah kita coba rasio sama dengan 2 dulu jadi kita coba dulu dengan rumus SM SM sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1 untuk rasio lebih dari 1 kalau rasionya kurang dari 1 kayak rasio kedua ini sama dengan min 2 jadinya nasi rumusnya adalah 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R karena kita coba dulu untuk R sama dengan 2 ya nah R sama dengan 2 dulu disubstitusikan ke sini berarti yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama berarti S6 sama dengan A nya 1 tinggal substitusikan 1 R nya adalah 2 2 N nya 6 berarti 2 pangkat 6 min 1 per 2 min 1 selanjutnya karena ini dikalikan 1 berarti tidak perlu dituliskan lagi ya tinggal 2 pangkat 6 min 1 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 min 1 dibagi dengan 1 jadi S6 itu sama dengan 63 per 1 sama dengan 63 nah karena disini sudah ada jawabannya 63 jadi kita tidak perlu mencari rasionya sama dengan min 2 itu ya sobat jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah B 63 63 64 kemudian 66 66 69 96 66 gimana sobat sudah coba kerjakan soal ini sekarang langsung kita bahas yuk soal ini masuk dalam subtes matematika Saintec dan termasuk materi lingkaran dan disini diketahui sebuah persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah mx min m y ditambah 7 m sama dengan 0 jadi diperoleh a sama dengan m b sama dengan min m dan c sama dengan 7 m selanjutnya panjang jari-jari lingkarannya sama dengan 2 m berarti r itu sama dengan 2 m nah rumus dari jari-jari sendiri adalah r sama dengan akar min setengah a kuadrat ditambah min setengah b kuadrat min c berarti disini kakak tuliskan disubstitusikan aja a b dan c nya r nya disini sama dengan 2 m juga disubstitusikan disini berarti 2 m sama dengan akar min setengah a nya adalah m berarti seperti ini ditambah min setengah b nya adalah min m berarti seperti ini min c nya adalah 7 m nah kayak gini selanjutnya 2 m sama dengan akar setengah min setengah m kuadrat berarti kan kalau ada min dikuadratkan hasilnya positif berarti 1 per 4 m kuadrat ditambah ini kan min setengah dikalikan min m berarti kan positif tinggal setengah m kalau dikuadratkan jadinya 1 per 4 m kuadrat juga kayak gini ya min 7 m nah selanjutnya kedua untuk menghilangkan akar kedua ruas ini dapat kita kuadratkan nah ini dikuadratkan juga berarti ini adalah 4 m kuadrat sama dengan kalau akar dikuadratkan berarti akarnya hilang sehingga menjadi 1 per 4 m kuadrat ditambah 1 per 4 m kuadrat min 7 m 4 m kuadrat ini sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 adalah setengah m kuadrat min 7 m selanjutnya kita samakan dulu penyebutnya yang ada di sebelah kanan ya ruas kanan 4 m kuadrat sama dengan m kuadrat min 14 m dibagi dengan 2 selanjutnya kita pindah 2 ini ke sebelah kiri sehingga 4 m kuadrat dikalikan 2 sama dengan m kuadrat min 14 m kita lanjutkan lagi di bawahnya berarti ini 8 m kuadrat nah m kuadrat yang sebelah kanan ini pindah ruas ke kiri jadinya min m kuadrat sama dengan min 14 m lanjut lanjut 8 min m kuadrat berarti 7 m kuadrat sama dengan min 14 m nah m itu sama dengan min 14 m dibagi 7 m nah ini kan ada m kuadrat nah m nya dipisah jadi satu di atas satunya jadi pembagi gitu ya sobat m nya dicoret berarti m sendiri sama dengan min 14 dibagi 7 sama dengan min 2 jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah D min 2 7. saya atau tidak boleh sengorong 8 pe So Cru J Rights 11 prof. titan 9 memutus uang 10 похож Gimana Sobat? Sudah coba kerjakan soal ini? Sekarang kita bahas yuk Soal ini masuk pada Substance Matematika Saintec Dan termasuk materi, trigonometri Dan juga akar-akar persamaan Nah disini diketahui Persamaan kosekan teta Dikalikan dengan kosekan teta Kos kuadrat teta Min 2 kos teta Itu sama dengan Min akar 3 per 2 Berarti dari persamaan ini Kita akan mencari nilai A, B, dan C Jadi akan kita sederhanakan dulu persamaannya Kosek teta itu sama dengan 1 persim teta Jadi kita ubah semua kosek tetanya Jadi 1 persim teta Kemudian ini tinggal kita kalikan Secara pelangi ya Jadi disini 1 persim teta Dikalikan 1 persim teta Sama dengan min akar 3 per 2 Nah kos persim itu sama dengan kotangan Berarti ini adalah kot kuadrat teta Min 2 kot teta Nah min akar 3 per 2 Ini kita pindahkan ke sebelah kiri Sehingga menjadi plus akar 3 per 2 Sama dengan 0 Nah ini kedua ruasnya Akan kita kalikan dengan 2 Jadi biar disini tidak ada bentuk pecahan Sehingga menjadi 2 kot kuadrat teta Min 4 kot teta Ditambah akar 3 sama dengan 0 Nah berdasarkan persamaan yang sudah sederhana ini Bisa kita tentukan A nya yaitu 2 Kemudian B nya itu sama dengan min 4 Dan C nya sama dengan akar 3 Nah kalau kalian ingat Rumus dari akar persamaan Yaitu jika Solusi dari akar persamaan itu dijumlahkan Akar-akar persamaannya dijumlahkan Nilainya adalah min B per A Berarti sama dengan disini Min B Min min 4 Kayak gini ya Per A nya 2 Berarti disini 4 per 2 sama dengan 2 Selanjutnya untuk perkalian antara akar-akar persamaan Sama dengan C per A C nya akar 3 Per A nya 2 Berarti sama dengan akar 3 per 2 Nah kita harus menentukan kot kuadrat teta 1 Ditambah kot kuadrat teta 2 Nah untuk kot teta 1 dan teta 2 ini merupakan akar-akar persamaannya Sehingga kita jabarkan kot kuadrat teta 1 ditambah kot kuadrat teta 2 Itu sama dengan kot teta 1 ditambah kot teta 2 Dikuadratkan Dikurangi dengan 2 kali kot teta 1 dikali kot teta 2 Ini coba kalian jabarkan sendiri ya Cari tau ini Dapat bentuk persama seperti ini Coba kalian cari tau ya Sama dengan Karena ini dijumlahkan tadi Seperti yang ada disini Berarti tinggal kita substitusikan 2 Dikuadratkan Dikurangi dengan 2 Perkalian antara akar-akar persamaan adalah ini Sehingga disubstitusikan juga akar 3 per 2 Nah ini bisa kita coret Sehingga 2 kuadrat sama dengan 4 Men akar 3 Jadi pada soal ini Jawaban yang benar adalah C 4 Men akar 3 Nah itu tadi Pembahasan beberapa soal-soal triot UTBK 2021 Bersama Kak Sofia Semoga dapat kalian pahami ya sobat Dan dapat membantu proses belajar mandiri sobat pintar di rumah Belajar pintar bersama aku pintar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa